Intro Viral JJ Slebeu ngamuk saat dimintai foto ke Malpalevi singgung soal etitun Dosanya semua di lo karena lo yang nyontoin Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video viral yang memperlihatkan Salah satu toko viral di Cittayam Fashion Week, JJ Slebeu yang ngamuk saat dimintai foto Kala itu JJ memang berada di arena Cittayam Fashion Week, yaitu Duku Atas Sudirman, Jakarta Tanya netizen yang menyayangkan aksi JJ, Komika Kemal Palevi juga memberikan kritikan pedas Lewat akun Instagramnya, bintang film jagoan instan ini menuliskan kritikan yang panjang soal tidak mudahnya menjadi artis Atau publik figur Jadi artis enak ya, uang banyak terkenal lagi Eits, ntar dulu, kata siapa enak menjadi artis atau publik figur itu Berarti merelakan kehidupan pribadi lo untuk dikomentarin dan dinikmati oleh orang banyak Tulisnya dikutip dari akun Instagram Berarti hidup lo udah no privacy, namanya juga publik figur Lo dibuat terkenal oleh publik dan dengan bayarannya Hidup lo dan seluruh jiwa raga lo ya untuk kasarnya Menghibur publik mungkin ada yang gak setuju sama statement ini Di debat aja, lanjutnya Pria berusia 32 tahun ini merasa artis bisa memilih kehidupan yang sebenarnya Apakah kehidupan pribadinya perlu dipublikasi atau tidak Kemal juga membandingkan Perbedaan kehidupan antara Atta Lilintar dan Nikola Syaputra Nah tapi artis itu bisa milih sebenarnya Mau seberapa banyak kehidupan pribadinya dikonsumsi publik atau enggak Kayak misalkan, pasti kita lebih tahu kehidupan pribadi Atta Lilintar kan Ketimbang kehidupan pribadi Nikola Syaputra, ungkapnya Menurutnya menjadi artis atau publik figur tidaklah mudah Apabila sudah di ruang publik, artis tersebut harus ramah Supaya tidak dihujat oleh netizen Kemal juga menyinggung soal etitude dan tini sangat penting menjadi artis Tapi ya tetap aja namanya artis ya gak bisa segampang itu ada di ruang publik Karena akan banyak orang yang ngajak foto sama lo Dan si artis harus tetap berperilaku baik biar enggak dihujat Dan kalau udah dihujat ada dua poin penting Yang krusial jika jadi publik figur katanya Yaitu etitude dan mental Ini yang mungkin gak semua orang siap kalau mau jadi artis Bagian yang paling berat menjadi artis karena lo harus selalu berperilaku baik tadi Ya lo harus contohin sesuatu yang baik ke fans lo kan Beban moralnya disitu Kemal mengatakan para penggemar akan mengikuti gaya artis tersebut Jika artis tersebut memiliki etitude buruk Justru itu membuat dosa karena para penggemarnya akan mengikuti gayanya Apabila JJ masih ingin apa adanya Maka ia yakin JJ harus kuat mental untuk menghadapi berbagai hujatan netizen Kalau lo baik fans lo mungkin ikut jadi orang baik Kalau lo bandel fans lo ikutin idolanya jadi bandel Dan dosanya semua di lo karena lo yang nyontoin Supaya lo dipuji masyarakat Dan kalau lo gak mau sok berperilaku baik alias jadi apa adanya Ya lo harus siap mental untuk lo Mungkin dihujat masyarakat resikonya Ya lo harus kuat baca hujatan netizen setiap hari Itu pilihan jelasnya Kemal merasa JJ terkenal karena jalur TikTok yang membuatnya jadi terkenal Menurutnya wajar apabila JJ memang tidak niat terkenal dan risih ketika ada yang minta foto Apabila JJ memang ingin terkenal dan ngamuk ketika dimintai foto Itu berarti JJ salah Nah JJ ini masih kecil gak ada niatan jadi artis Warga TikTok yang bikin dia jadi publik figur Dia masih mau nongkrong di ruang publik yang dimana ruang publik kadang menjadi tempat yang ditakuti Sebagian artis Tapi ya karena JJ yang gak niat jadi publik figur Ya masih mau nongkrong di tempat umum dong ucapnya Alhasil mentalnya yang gak siap buat melayani masyarakat yang mau foto sama dia Jadinya ya ngamuk Tapi gue gak tau deh JJ ini seneng gak sih terkenal Atau sebenernya enggak Kalau dia seneng Dia salah ngamuk Tapi kalau sebaliknya Ngamuknya sah Tutupnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton